Terus gimana dong, Ande Den? Tadi pamitnya itu cuma ke rumah buat tidur dong, Ande Den. Gak jadi tidur. Jadi nyaman bantuin Bang Udin keliling-keliling nyari sumbangan. Iya kan, Bang Udin? Iya. Nah, ketika minta sumbangan itulah, Mas Eko tiba-tiba jatuh dan kejangkigang, Mbak Yanti. Bukankah begitu, tempatan Mas Udin. Iya. Iya. Tapi pas kita balik lagi, Mas Eko t, Udah gak ada. Bukan, bukan udah gak ada yang... Bukan, bukan. Tapi gak ada di tempat sebelumnya. Gak ada di tempat dia pas pingsan gitu. Musuhnya itu. Iya kan Bang Udin? Iya. Ya udah, Mel. Kamu coba ke rumah ya Mel ya. Iya. Coba lihat, Papi. Papi ada gak di rumah. Ayo, Sayang. Iya. Udah. Hati-hati, Sayang. Aku telpon aja, Ande Den. Gak diangkat tadi di mana ini? Ada DM Mas Zabri. Jangan, Jangan. Jangan. Apa? Mas Eko? Udah... Udah gak ada. Iya. Adi Den. Jangan. Mbak Yanti, Mbak Yanti. Dikelaskan saja. Iya. Eh, kau ngomong gitu sih. Jangan. Gilek-gelek juga itu suami saya Bang, Sapri. Masuk Sapri. Teleponnya dikelankan saja. Tidak diangkat. Bicara-bicara. Kasiannya Mas Eko. Masih muda. Terlah hilang di telan bumi. Mas Sapri, jangan gitu. Gak boleh. Iya. Pi. Papi bangun, Pi. Papi. Ntar. Papi. Halo, Papi. Ini melatih Mi. Loh kok melatih yang Jawa? Papi di mana? Itu Papi lagi tidur. Ya ampun. Alhamdulillah. Makasih ya, sayangnya. Suami saya lagi tidur di rumah. Hah? Tidur? Eko! Bangun! 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 Masapri! Cering! Cura-cura kesempatan, ah!